Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar para sahabat, para youtuber atau para pejuang khususnya diperjuang di proyek atau sebagai pekerja bangunan ya teman-teman tidak semuanya orang yang sudah pekerja bangunan yang tahu tentang apa itu yang disuruh oleh para tukangnya ya atau anggota baru ya beri memberikan maktif sedikit bagaimana cara membuat kupu-kupu ya jadi teman-teman yang masih baru kalau disuruh buat kupu-kupu tonton aja YouTube ini ya teman-teman ya ini soal dapat tapi kalau kita tidak tahu apa itu kupu-kupu ya nah disini udah saya siapkan ya ukuran kayunya ya ukuran kayu terserah teman-teman ya ukuran kayu berapa ya lebih besar sih lebih bagus ya teman-teman tapi disini sedikit panjangnya ya minimal 40 cm ya makin panjang juga gak apa-apa tapi susah masaknya ya teman-teman ya hanya menggunakan yang berapa potong kayu ya ada tipe macam-macam cara bikinnya ya teman-teman nah ini cara membuatnya simpel saja ya tiga batang kayu kita lakukan seperti ini ya jangan diukur dengan batu batanya ya teman-teman ukuran batu batanya karena tergantung batu batanya yang dipasang ukurannya seperti ini jadi dengan batu batanya inilah ya kita pasang untuk bagi ukuran saya tidak mau mengukurkan berapa cm karena di setiap daerah pengukuran batu batanya beda-beda jadi saya mengukurnya dengan batu batanya langsung ya teman-teman inilah caranya nah yang sangat simpel banget ya teman-teman ya ini cukup banyak dengan tiga batang kayu kita memotong ya teman-teman ini udah jadi ya teman-teman nah disini saya akan membuatkan satu contoh lagi satu model lagi atau ya beberapa tipe ya ya sama juga di awalnya adalah tiga pin tiga kayu ya tiga batang ya atau tiga potong ya teman-teman ya ini perbedaannya adalah kita dikasih yang namanya sayapnya atau skornya teman-teman ya ukurannya tetap sama ya teman-teman hanya bedanya apa yang namanya bedanya ya kita yang ini dikasih sayap karena dia akan lebih lebih kuat nah seperti ini ya kiri kanan ya teman-teman ya sudah bisa kan sangat gampang loh teman-teman ini ya tidak perlu khusus tidak perlu apa hanya dikasih tahu dengan tukangnya aku tidak ngerti sebenarnya teman-teman tapi kadang-kadang tukang ada juga yang jahil ya ya ada juga yang ngerjain ya jadi teman-teman agar tidak malu seperti ini ya oke ya kita juga akan praktekan langsung bagaimana cara memasangnya ya teman-teman ikutin terus videonya ini ya teman-teman cara masang balok kantung juga sudah ada kitab di video sebelumnya teman-teman bagaimana cara masing-masing itulah dicor di masuknya baiklah teman-teman ya ini caranya masang ya teman-teman ya cukup dimasukkan ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya sebagai contoh aja cara masukannya sampai gini ya dibawa benang ya benang kedataran ya teman-teman ya ini model satu lagi yang pertama ya yang simpelnya ya teman-teman nah ini model keduanya yang memakai sayap yang memakai kupu-kupu ini sebenarnya yang 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 dibilang untuk kupu-kupu ya teman-teman seperti itu ya teman-teman juga bisa seperti ini tapi kalau dipaku dia hancung-hancungkan seperti ini teman-teman ya jadi memang tuh bisa tidak rapat ya makanya di gunakan seperti kupu-kupu untuk menahan ya dalam fungsinya yang kayu yang dimasukkan ya jadi waktu dipaku dia kuat dia tidak mendukai-dukai seperti tadi ya teman-teman ya saya rasa cukup gampang banget ya teman-teman hanya tinggal kemauan teman-teman ada pasti bisa ya teman-teman nah inilah contohnya teman-teman yang sudah dipasang ya teman-teman ya jadi fungsinya kayu yang kebawahnya dalam kemenahan jika dipaku atau dipasangkan mal dari atas yang meluntut slob ya teman-teman baiklah teman-teman saya rasa cukup sampai disini dulu tutorialnya bila berguna silahkan dikirimkan kirimkan dan subscribe ya kirimkan kepada teman-teman anda yang belum tahu ya gimana caranya ya teman-teman ya sampai berjumpa kembali semoga bermanfaat jangan lupa dibagikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih